Secara umum, masyarakat Nusantara bisa pasrah menerima bahwa hidup mereka di bawah kaki penjajahan Belanda. Hidup mereka sebelumnya itu juga tak sama baiknya. Mereka di bawah penguasa-penguasa daerah yang juga sering tak kalah semena-mena. Belanda hanya menambah daftar nama penindas yang harus mereka patuhi. Tapi Belanda punya perbedaan yang ekstrim dibanding penguasa-penguasa sebelumnya. Mereka orang asing yang bukan hanya berbeda ras tapi juga budaya dan agama. Perbedaan inilah yang kadang menimbulkan benturan. Kepasraan kemudian berganti menjadi perlawanan. Kepatuan berganti dengan pembanggangan. Seperti yang terjadi di Cilkon di tahun 1888 yang akan kami kisahkan secara singkat berikut ini. Namun sebelum dilanjutkan video ini mohon bantuannya untuk mengklik tombol subscribe di bawah ini. Bagi Anda yang belum penangganan channel ini, guna bersama-sama membangun channel ini dan agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Kesultanan Banten sudah runtuh di tahun 1813. Tapi banyak orang yang rindu pada masa Kesultanan Banten. Kedatangan Kiai Haji Tubagus Ismail dari Mekah di tahun 1883 membangkitkan harapan itu. Ia sudah dianggap wali Tuhan, calon pemimpin masa depan. Dengan cepat para pengikut segera terbentuk, tersebar dari mulut ke mulut, saling ajak antar tetangga, kerabat, dan saudara. Penguasa Banten mulai gerah dengan kumpulan-kumpulan yang terbentuk itu. Di tahun 1887, aksi kelompok Tubagus Ismail makin kentara dan terbuka. Tak lagi sembunyi-sembunyi, walau tujuan asli dari gerakan itu tak ditampilkan secara nyata. Tapi bisik-bisik mulai menyebar tentang kezaliman pemerintahan kolonial Belanda, tentang harga diri pribumi yang terus diinjak-injak, dan tentang perang sabil melawan kezaliman. Pada 22 April 1888, 300 orang berkumpul dan berbaikat akan setia sebagai bagian perjuangan suci melawan para penjajah. Pada tanggal 8 Julinya, jalanan dipenuhi orang-orang yang sedang berjalan berarak-arakan. Mereka rata-rata berbaju putih mengenakan ikat kepala putih. Di tangan mereka tergenggam berbagai senjata tajam, keris, golok, pedang, dan tombak. Arak-araan itu kemudian semakin bertambah besar. Sebagian orang kemudian bergerak ke rumah Dumas, seorang jurutulis di kantor asisten residen dan melakukan penyerangan. Sebagian dari mereka menyerbu penjara untuk membebaskan semua tahanan. Sebagian lagi menyerang kepatian dan sebagian lainnya bergerak menuju rumah asisten residen. Tentu saja semua pejabat pamung peraja dan keluarganya berusaha menyelamatkan diri dalam suasana ketakutan. Kekerasan dan kekacauan berkecamuk sepanjang hari itu. Cilegon menjadi ajang bentrokan antara masa dan para pejabat pemerintahan kolonial pada waktu itu. Kalah secara jumlah dan mementum, nyaris semua pejabat kolonial menjadi korban. Pedana, jaksa, kolektor pajak dan kepala penjara diseret dan dieksekusi di alun-alun. Asisten residen gubels yang baru saja kembali dari anyer disergap dan dihukum mati. Puncak kebencian masa kepada pamung peraja meledak hari itu. Hari itu, di Cilegon, kekuasaan asing yang telah bercokol nyaris abad mendapat tantangan serius. Esok harinya, masa beradab-adaban dengan aparat keamanan di Toyokerto. Aparat kolonial dipimpin oleh Bupati Serang. Bujukan dan peringatan Bupati agar para pemberontak menyerah tak digubris. Terjadilah bentrokan. Sembilan pemberontak langsung tewas di tempat. Melihat teman-teman mereka tewas, masa langsung lari bersembunyi. Mereka terkejut mendapati tentara dan polisi Belanda menggunakan senjata yang bisa meletus berkali-kali dan tak perlu mengisi ulang tiap ditembakkan. Ini di luar dugaan mereka. Teknologi senapan jenis itu memang baru saja ditemukan. Secara psikologis, rata-rata mental para pemberontak langsung ciut. Ilmu kebal mereka ternyata tak berguna menghadapi senapan baru itu. Hari itu juga sepasukan tentara dari Batavia yang berkekuatan satu batalion mendarat di Pelabuhan Karangantu. Disusul kemudian satuan kavaleri yang datang mengepung kota. Satuan pasukan-pasukan yang lebih kecil dikerahkan untuk menumpas masa pemberontak yang telah tercerai berai. Giliran masa pemberontak yang dalam posisi defensif. Mereka bersembunyi dan terkepung. Pengejaran dilakukan pasukan khusus yang dipimpin oleh Kapten Vinhusen. Pada pukul 10 pagi tanggal 30 Juli 1888, seluruh pemimpin pemberontak ditewaskan setelah upaya membujuk mereka menyerah diacuhkan. Selesai sudah upaya rakyat Cilegon kala itu melawan penindas mereka selama ini. Demikian sekilas tentang peristiwa Giger Cilegon di tahun 1888. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, jika Anda berkenan silakan subscribe, like, komen, dan share untuk teman-teman Anda. Terima kasih telah menonton!